Nah, aroma inilah yang bisa meningkatkan nafsu makan ayam Tips untuk pemula Harap buat sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakan fermentasi memiliki beberapa keunggulan Salah satunya meningkatkan kualitas pakan Lalu menambah nafsu makan ayam Yang berikutnya dapat makan bau kotoran ayam dan lain-lain Yaps, kita akan belajar cara buat pakan fermentasi Khusus untuk pemula Dan beberapa tips dalam pembuatan pakan fermentasi Baik, bahan yang disiapkan yaitu air setengah liter aja Lalu EM4 Yang berikutnya pakan lima sebelas hiprofit Ini cuma setengah kilo aja Kemudian ada jagung giling Setengah kilo juga Lalu ada gula pasir Sedikit aja ya sahabat huwi Terakhir ada bekatul halus Sama, setengah kilo juga Langkah selanjutnya tuang air dalam wadah seperti ini Lalu tambahkan EM4 Satu tutup botol aja Kemudian tambahkan gula putih Secukupnya aja ya sahabat huwi Kemudian diaduk sampai gulanya larut Dan diamkan selama 5-15 menit dulu Ini untuk mengaktifkan bakteri baik dalam EM4 Setelah didiamkan 15 menit Baru tambahkan pakan lima sebelasnya Kemudian aduk sampai rata Langkah selanjutnya masukkan jagung giling Dan diaduk lagi ya sahabat huwi Yuk diaduk-aduk dulu Setelah rata Baru tambahkan bekatulnya Untuk bekatul ini Kalian tambahkan sedikit dulu Lalu diaduk Kemudian tambahkan lagi sedikit Lalu diaduk lagi ya Ini bertujuan Agar bekatul tercampur dengan sempurna dan rata Dalam pembuatan pakan fermentasi Jangan terlalu basah atau becek Dan jangan terlalu kering ya Jadi kondisinya itu setengah basah aja Seperti ini Kalian bisa gunakan buku panduan pakan fermentasi Seperti ini ya Untuk media pembelajaran yang lebih lengkap dan detail Tentang cara membuat pakan fermentasi Peternak huwi hanya menyediakan buku yang asli dan original aja ya Oke lanjut Kita masukkan racikan pakannya ke wadah fermentasi Seperti ini ya sahabat huwi Ditekan-tekan dan diratakan ya Lalu tutup dengan plastik Dan tutup wadahnya juga dipasang seperti ini Simpan selama satu hari aja Dan usahakan emang benar tertutup ya Jangan sampai ada udara masuk Agar pakan fermentasinya berhasil Jadi pakan fermentasi berhasil itu Aromanya sedap Seperti tapai atau tapi Nah aroma inilah Yang bisa meningkatkan nafsu makan ayam Tips untuk pemula Harap buat sedikit aja dulu Disamping menghindari kegagalan Terkadang ayam butuh adaptasi dengan pakan fermentasi Kalau sudah terbiasa dan mahir Kalian bisa buat dalam jumlah banyak Dan buatlah yang bisa disimpan selama 7 hari aja Karena semakin lama disimpan Kualitas pakan fermentasi juga berkurang Kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya Koreksi kesalahan Bang Uhuy juga Ini cuma sedikit pengetahuan Bang Uhuy Tentang cara membuat pakan fermentasi ayam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk Ini cara buat tempat pakannya Otomatis loh Ditonton ya Salam Uhuy Hehehe 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 selamat menikmati